Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan lima hal. Pertama, Jokowi menekankan perlindungan pekerja migran Indonesia, PMI, dan berharap penerapan One Channel System, OSC, dapat dijalankan bersama. Kedua, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memastikan kesepakatan terkait perbatasan darat segmen Sebatik dan Sinapat Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka dapat ditanda tangani tahun ini. Ketiga, Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerjasama untuk meningkatkan pasar dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Keempat, Jokowi mengapresiasi atas dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flight Information Region, FIR, Indonesia-Singabura. Kelima, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim sepakat memperkuat kerjasama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!